Hai guys, welcome back, dedein my life-nya aku di part 55 Seperti video sebelum-sebelumnya, ini aku mulai beberes dari bagian kamar dulu ya Dan yang pertama ini aku geserin dulu barang-barang yang sekiranya bakalan ngeganggu pas aku beberes kayak biasanya Karena kalau nggak aku geserin kayak gitu atau nggak aku pindah-pindahin dulu, rasanya tuh kayak kurang leluasa aja gitu buat beberesnya Dan juga mungkin udah kebiasaan kali ya Lanjut, ini aku ke bagian kasur dan tentunya yang pertama aku lakuin itu ngelipatin selimutnya Lanjut, baru aku tumpuk-tumpuk gitu perbantel-bantelannya Karena mau aku pindahin keluar dulu dari kamar Meskipun bolak-balik ini kerjaan aku Tapi aku lebih suka kayak gini sih dibanding bantel-bantelnya itu aku taruh di bawah atau di lantai Karena menurut aku kayak kurang enak aja gitu Lanjut, jika perbantel-bantelannya udah aku pindahin keluar, ini aku mau kebut-kebut dulu spray kasurnya Karena kalau nggak dikebut-kebut, ntar pas rebahan atau mau tidurnya tuh jadi nggak nyaman Karena banyak pasir gitu Dan aku juga kebutnya pake handuk aja karena aku nggak ada sapu lidi buat kebutin kasurnya ya guys Lanjut, kalau spraynya udah aku kebut-kebutin, ini aku mau ngerapiin sudut-sudut spraynya atau tepi-tepinya gitu Biar spraynya itu nggak mudah geser pas ditidurin nanti Dan untuk videonya aku percepat aja karena agak lumayan susah juga sih buat cut-cutnya Nah, ternyata kasur aku udah mau beres dan ini tinggal aku nata-natain perbantel-bantelannya Lanjut, seperti biasa, kalau aku udah beresin tempat tidurnya aku Baru udah aku bukain jendela kamar aku Karena kalian pasti tau kan, kalau aku buka jendela itu pastinya aku mau nyapu Ini aku lanjut aja buat nyapu lantai kamar aku Dan part nyapu ini tuh nggak boleh banget ketinggalan atau di-skip Karena nggak afdol rasanya kalau beres tapi lantainya tuh nggak disapu Soalnya debu itu pasti ada setiap harinya Dan rambut rontok aku tuh nggak pernah absen Jadi wajib banget buat disapu kamar aku tuh minimal sekali sehari Dan ini aku sapu sampai keluar rumah ya Lanjut, kalau lantai kamar aku tuh udah aku sapuin Baru deh aku kembaliin lagi barang-barang yang sebelumnya Aku pindahin tadi sebelum aku mulai beres Lanjut, ini aku mau lap-lap kompor gitu Karena udah lumayan lama banget nggak aku bersihin dan aku lap-lap Jadi hari ini aja deh aku mau bersihin mumpung aku juga lagi mud Oh iya mohon maaf ya guys Aku tuh masak sehari-hari buat aku dan pak suami tuh biasanya aku pake kompor minyak ini Karena menurut aku dengan menggunakan kompor minyak ini lebih praktis buat aku yang rumahnya sempit Karena belum buat dapur Maklumlah ya guys soalnya rumah aku tuh perumahan gitu Jadinya ruangannya tuh pas-pasan banget Tapi kalau udah bangun dapur pasti luas deh Tapi untuk sementara nggak apa-apa lah ya Pake kompor minyak aja supaya nggak makan tempat gitu Lanjut, kalau udah dirasa bersih dan ini aku mau sapu-sapuin lantai bekas aku bersihin kompornya tadi Lanjut, ternyata kerjaan aku tuh masih ada Yakni aku mau cuciin keset kaki di rumah aku Karena udah lumayan kotor juga sih Jadi sekalian aja aku cuci hari ini Dan ada juga beberapa lap-lap kecil di rumah aku juga ikut aku cuciin hari ini Dan ini videonya bisa kalian lihat ini tuh langitnya trik banget di rumah aku Jadi buat aku gerah banget sih beberes hari ini Lanjut, ini aku cuci-cuci aja semuanya Dan ternyata aku juga sekalian nyuciin sendal-sendal buat sehari-hari aku Karena udah lumayan kotor juga Dan aku tuh kalau sendal buat sehari-hari tuh lebih milih sendal yang berbahan karet kayak gini Karena lebih nyaman dipake dan juga mudah buat dicuci Lanjut, ini aku bilas-bilas aja semuanya mulai dari sendal Terus lap-lap dan keset kakinya yang udah aku cuciin tadi Semuanya aku bilas-bilas sampe bersih Dan lanjut, aku juga mau jemur sekalian Mumpung cuaca lagi terik Jadi yaudah langsung aja aku jemur Supaya cepat kering Lanjut, aku juga mau jemurin sekalian sendal-sendalnya aku yang udah aku cuci tadi Dan karena udah aku bilang dari tadi ya guys Bahwa di rumah aku tuh terik dan panas banget Jadi yaudah langsung aja aku mau mandi Dan buat videonya sampe disini dulu Thanks for watching Bye-bye guys